Ya mendekati akhir tahun 2019 mungkin para konglomerat ini sudah mulai menghitung ya ataupun juga bertanya-tanya berapa sih cuan yang akan mereka terima pada tahun ini apalagi dengan kondisi ekonomi global yang melemah dan juga berdampak pada ekonomi Indonesia apakah cuan ini akan lebih baik dibandingkan tahun lalu atau justru lebih buruk nah kita akan bedah laporan kinerja per September 2019 ini dengan catatan ada 1-2 emiten yang belum melaporkan kinerja kuartal 3 nya jadi disini kita masih menggunakan laporan dari tribulan 2 seperti PT Lipro Cikarang diantaranya nah kita akan simak selekatnya dalam rapor bisnis para taipan dan kita akan mulai pertama dari Salim Group terlebih dahulu dimana ada 7 perusahaan induk yang terdaftar di bursa saham yang pertama adalah PT Indofood Sukses Wakmur yang kinerja per September 2019 ini meningkat dengan laba bersih sebesar 3,53 triliun rupiah kemudian naik ini dibandingkan tahun lalu 2,82 triliun rupiah kenaikan lain juga ada di Indoritel Makmur Internasional dengan mencatatkan laba bersih sebesar 265,84 miliar kemudian juga ini naik dari tahun sebelumnya dan kemudian yang ketiga ini ada saham PT Indomobil Sukses Internasional dengan laba bersih sebesar 328,31 miliar dan disusul dengan indosemen tunggal prekarsa dengan kenaikan laba bersih yang cukup tinggi ini sebesar 1,75 triliun rupiah dan sementara itu dari emiten yang kita cermati saat ini ternyata hanya 1 emiten Salim Group yang mencatatkan kerugian yakni dari PT Salim Ifomas Pratama yang dengan rugi bersih ini 469,95 miliar rupiah dan dari sebelumnya ini sempat mencatatkan laba yang besar ya yakni sebesar 84,45 miliar rupiah dan ini penurunan kerja Ifomas dapat dilatar belakangi dari kinerja anak perusahaan yaitu PT London Sumatera Indonesia atau dengan kode saham LSIP yang anjok hingga September 2019 ini kemudian ada pula emiten Bank Inap Perdana yang kinerjanya naik berdasarkan laba bersih sebesar 4,17 miliar rupiah kemudian juga yang terakhir ini adalah PT Nusantara Infrastructure ataupun juga META yang mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 133,76 miliar rupiah jadi ini perlu kita catat bahwa untuk 74,24% saham META ini dimiliki oleh Metro Pacific Tollways Indonesia sementara Metro Pacific Tollways Indonesia ini terafiliasi dengan First Pacific Company Ltd yang juga dimiliki oleh grup Salim dan First Pacific Company ini juga menjadi pemilik saham dari Indofood Sukses Magmur sebesar 50,07% nah ini tadi kita sudah membahas yang pertama adalah Salim Group yang kedua adalah Lipo Group jadi setelah kasus Mekarta mungkin tahun ini adalah jadi tahun yang cukup berat untuk Lipo Group namun kita akan lihat laba bersih yang dicetak oleh emiten-emiten milik Lipo Group terlebih dahulu yang pertama ini adalah induk perusahaannya adalah Lipo Karawaci yang membawahi Lipo Cikara kemudian juga ada Goa Makassar dan juga PT Siluam International Hospital disini emiten saham LPKR ini mencatat rugi bersih sebesar 1,46 triliun rupiah ini cukup besar ya ini berbalik arah jauh dari tahun 2018 lalu yang masih bisa mencatat laba bersih sebesar 485,55 miliar rupiah dan kinerja ini juga dipengaruhi oleh PT Lipo Cikara dan juga PT Goa Makassar yang mana dua-duanya ini mencatat penurunan terhadap laba bersih dan juga PT Goa Makassar yang justru malah mencatatkan kerugian per September 2019 ini meski demikian rupanya induk perusahaan kedua Lipo Group yakni PT Multipolar Induk Matahari Departemen Store yang meskipun saat ini dunia retail ini masih sulit tapi masih mampu menjadi sumber juan untuk Lipo Group ternyata jadi perusahaan ini mencatat laba bersih sebesar 14,87 miliar rupiah ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan rugi sebesar 800 miliar lebih begitu dan berikutnya untuk yang ketiga ini adalah PT Lipo General Insurance yang juga mencatatkan cuan terbanyak untuk grup Lipo per September 2019 dengan laba bersih 43,16 miliar rupiah ini naik tipis dibandingkan tahun yang lalu kemudian kita lihat untuk yang berikutnya adalah PT Bank Nasional Nobu ataupun juga Bank Nobu jadi meski cuan tapi sebenarnya ada penurunan laba bersih menjadi 33,53 miliar rupiah pada tahun ini dari sebelumnya adalah 30,62 miliar rupiah dan sementara itu dua emitton Lipo lainnya adalah PT Lipo Securities dan juga PT Star Pacific masing-masing ini mencatat kerugian sebesar 19,38 miliar dan 12,1 miliar ini untuk grup Lipo dan berikutnya ini juga meski ada kenaikan kinerja dari PT Star Pacific ini karena mampu mempertipis kerugian dari tahun-tahun sebelumnya ini untuk grup Lipo dan berikutnya kita akan membahas cuan dari emitton Bakri Group di mana PT Bakri The Ant Brothers ini mampu membalikan rugi sebesar 1,23 triliun dari sebelumnya ini mereka mencetak laba sebesar 342,34 miliar rupiah per September 2019 kemudian PT Bumi Resources juga memiliki meski terkoreksi namun masih bisa mencetak laba bersih sebesar 76,7 miliar rupiah dolar Amerika Serikat ataupun juga setara dengan 1,06 triliun rupiah ini ditopang oleh anak perusahaannya yakni PT Bumi Resources Mineral dan sebagai catatan BRMS ini akan memulai produksi tambang emas yang ada di Citra Palu Mineral sebelum akhir tahun 2019 ini sementara untuk PT Dharma Henwa dan juga Energi Persada ini juga mampu mencetak laba bersih masing-masing 16,6 miliar kemudian juga 370,8 miliar dan 4 emitton lainnya dari Bakri Group ini yakni PT Bakri Land Development kemudian juga Bakri Sumatera Plantation dan juga PT Bakri Telekom dan juga PT Visi Media Asia pemilik stasiun TV One dan juga Ante FM ini mendapat rapor merah masing-masing ini dengan rugi bersihnya adalah 393 miliar kemudian juga 186 miliar dan yang terakhir ini adalah 917 miliar dan juga 361 miliar ini semuanya rugi ya lantas tadi kita sudah lihat ya potensi cuan-cuan yang dihasilkan oleh Amiten-Amiten Group milik tiga taipan besar di Indonesia ini terus siapa sih yang keluar menjadi pemenang dan juga pendulang cuan terbanyak menjelang akhir tahun ini kita akan bahas tadi kita rekap yang pertama untuk Salim Group yang didirikan oleh Antoni Salim dan saat ini dipimpin oleh Antoni Salim dari tujuh induk perusahaan yang melantai di perusahaan saham jumlahnya tadi sudah kita hitung total per tahun 2019 ini ternyata mencatat cuan sebesar 5,59 triliun rupiah tadi dari laba dan juga rugi ya akhirnya total yang keluar adalah segini untuk tahun 2019 ini dan perhitungan 2018 yang lalu kami hitung berdasarkan sumber laporan sama yakni adalah 4,26 triliun rupiah jadi ini adalah kenaikan laba ataupun juga cuan yang didapat untuk Salim Group dan kedua ini Lipo Group yang didirikan oleh Mukhtar Yadi berdasarkan perhitungan Amiten-Amiten tadi rupanya harus menderita kerugian yang cukup besar ini adalah 1,4 triliun rupiah rugi kemudian padahal tahun 2018 lalu Lipo Group ini masih bisa mencetak laba bersih sebesar 45 miliar rupiah dan yang ketiga Bakri Group yang didirikan oleh Ahmad Bakri dan kini dipimpin oleh putranya Abu Rizal Bakri ini rupanya tampaknya memang sudah lama memudar ya untuk era keemasannya jadi per September 2019 ini cuan dari Amiten yang kami hitung ini hanya mampu mencetak laba bersih sebesar 780,4 miliar rupiah dan jumlah ini turun signifikan dari tahun sebelumnya adalah sebesar sekitar 2 triliun rupiah dan tentunya perhitungan ini tadi hanya mempertimbangkan laba bersih dari sejumlah emiten-emiten perusahaan induk yang tercatat di bursa saham dan dimiliki oleh 3 grup utama ini baik secara langsung maupun juga tidak langsung per September 2019 belum menghitung pendapatan maupun juga aset lain yang dimiliki oleh keluarga-keluarga Taiwan ini selamat menikmati